Baik, kita akan langsung ke narasumber yang berikutnya, Bapak Ibu Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Prof. Dr. Gunarto S.H. M. Hum. Selamat siang kembali, Prof. Pak Rektor. Selamat siang. Sudah siap untuk membagikan refleksinya di hari pers nasional ini, Prof. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Wilsa, izinkan saya menampilkan slide saya sesuai dengan yang diinginkan oleh Panitia ya. Siap, baik, monggul silahkan. Ya, ini pertama saya ingin mengatakan bahwa dunia kewartawanan dan media itu posisi hari ini adalah sangat strategis ya. Wartawan dan media tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, sebagai pendidikan, Tapi yang lebih penting adalah hari ini wartawan dan media menampilkan sebagai penegak kebenaran dan keadilan. Ini salah satu contohnya ketika kita masih ingat wartawan yang Uging yang mengungkap kasus korupsi Bupati Bantul, sehingga dia dibunuh ya di dalam menegakkan kebenaran dan keadilannya. Apa Ruh ini selalu hidup sampai kapanpun di dunia kewartawanan dan media ya. Selanjutnya, slide selanjutnya, Tantangan media mahasiswa adalah terjadi disrupsi ya teknologi. Sehingga hasil survei Kementerian Komininfo tahun 2020 itu terjadi pergeseran. Jadi dulu media mainstream itu menguasai dunia kewartawanan dan media. Sekarang media cetak itu hanya 4%. Kemudian televisi itu masih mendominasi 49,5%. Kemudian media sosial itu sudah angkanya sangat tinggi ya 20,3%. Juga ada media online itu 7%. Kemudian situs web pemerintah itu masih 15,3%. Dan media lainnya itu 3,9%. Itu tantangan media mahasiswa sebagai dua hal tugas besar yang penting sebagai industrialisasi pers, yang lain sebagai hiburan pendidikan dan penegakan kebenaran dan keadilannya. Jadi sehingga tantangan hari ini berbeda dengan masa yang lalu. yang dihadapi media masa adalah lebih banyak pada bagaimana eksistensi atau tumbuh berkembangnya media masa di tengah terjadi disrupsi teknologi digital yang sangat kuat. Sehingga media masa perlu melakukan kritik yang mendalam supaya media masa itu bisa tetap berperan sebagai hiburan pendidikan dan penegak kebenaran dan keadilan. Selanjutnya ini menurut saya kemanfaatan atau kontribusi wartawan dan media itu pada era digital ini apa yang saya sebut sebagai ideologisasi media ya. ideologisasi media mengalami perkeseran yang sangat tajam. Di satu sisi media selalu berjuang untuk menjalankan fungsi, fungsinya sebagai hiburan bagi masyarakat pendidikan dan penegakan keadilan dan kebenaran. Tapi di sisi yang lain muncul satu peradaban baru ya. Di mana media itu mengalami ideologisasi yang lebih bersifat pragmatisme. sehingga muncul satu fakta, satu fenomena pemberitaan itu tidak berbasis pada fakta ya, tapi pemberitaan itu berbasis pada setting sosial yang diinginkan oleh para industrialis di media. Karena tekanan-tekanan peradaban ini menjadikan fungsi sosial kontrol media, fungsi media sebagai pendidikan, dan fungsi media sebagai penegak keadilan dan kebenaran itu mengalami satu tantangan yang luar biasa. Selanjutnya ada satu peradaban baru yang disebut dengan pasar ya, ada juga endorser, ada juga influencer ya. Ketikanya seringkali menjadikan industrialisasi media itu bergeser dari nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai kebenaran dan keadilan menjadi nilai setting yang ditentukan oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan ekonomi. Sehingga perjalanan media itu menjadi pusat pertarungan politik yang terus menerus ya. Sehingga timbul perlukan kontra terhadap sikap-sikap politik, sikap-sikap ekonomi yang terpecah menjadi dua ya. Ini saya ingin mengatakan sebuah kita di media memasuki apa yang disebut dengan postrat era ya. Postrat era ini adalah gimana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenarannya. Dengan demikian, dengan memainkan emosi dan perasaan masyarakat. Emosi dan perasaan dimainkan oleh para pasar, para endorser, dan influencer yang punya follower yang banyak. Melalui kompen di media sosial yang sangat kencar. Sehingga postrat adalah era yang menyedihkan. Karena kebenaran dan keadilan tidak lagi berdasarkan pada data dan fakta. Tetapi berdasarkan kepada kompen di sosial media secara terus menerus. yang sangat masif dan tersukur sehingga mampu mempengaruhi perasaan masyarakat. Dan masyarakat terpolarisasi menjadi dua kepentingannya. Sehingga saya menawarkan solusinya adalah kita harus cermat, kita harus bijaksana melakukan sosial media. agar tidak mudah menjadi korban para pasar, para pasar-pasar politik ya. Para pasar-pasar politik, ekonomi, dan sosial yang memiliki setting-setting agenda politik yang pragmatis. Maka tradisi kritis, tradisi cerdas dengan melakukan tabbayun apabila kita mendapat informasi. Sehingga kita mampu secara mandiri untuk membaca kebenaran apa adanya. Sehingga kita mampu membaca keadilan sebagai ruh perjuangan kalau kita terlibat di dunia media. Sehingga sebuah permasalahan harus secara lebih seimbang dengan melihat secara holistik, dengan melihat pada sisi aspek sosial politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sehingga kita itu lebih bisa menjelaskan kebenaran itu apa adanya. Dan bisa melihat kelemahan-kelemahan pemberitaan dan memberi perspektif ke depan yang memberikan jalan keluar dari problem-problem besar di dunia media. Setelah selanjutnya, peran kampus khususnya Unisula. Unisula memang selalu mengembangkan tradisi kampus pembela kebenaran, kampus pembela keadilan dan ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera, yang dirahmati oleh Allah. Sehingga kerjasama yang baik antara kampus Unisula dengan PWI, dengan media masa, kita sudah punya satu kolaborasi yang sangat penting, yaitu sekolah jurnalistik. Bagi mahasiswa hukum memiliki kompetensi untuk menulis artikel, menulis berita, dan menulis legal opinion. Diharapkan ke depan Fakultas Komunikasi juga bisa memiliki kerjasama untuk sertifikasi kompetensi wartawan pemula. Sehingga lulusan komunikasi, Fakultas Komunikasi Unisula itu memiliki sertifikasi wartawan pemula untuk secara langsung masuk ke pasar kerja yang mereka tertarik di dunia kewartawanan, di dunia media. Tapi secara global, kampus dan PWI khususnya, para media-media sosial itu kita berkolaborasi untuk membangun berita yang lebih adil, yang mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran, dan mewujudkan Indonesia dan umat yang sejahtera yang dirapati Allah. Itu pandangan kritis saya terhadap perjalanan undang-undang pers khususnya, dan media sosial secara khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Luar biasa. Tepuk tangan virtual untuk Prof. Guni yang sudah memaparkan bagaimana refleksinya. Baik Bapak Ibu, waktu terus bergulir. Kita akan segera masuk ke diskusi tanya jawab dengan peserta. Sudah hadir salah seorang wartawan dari suarabaru.id, Mas Wisnu Aji yang akan menyampaikan pertanyaan. Sudah siap Mas? Monggo silahkan. Ya, Mbak. Sudah terdengar ya Mbak ya? Sudah terdengar dengan jelas. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali dan saya merasa sangat mendapat banyak masukan dari para rektor yang hadir sebagai pembicara pada waktu kali ini. Saya hanya ingin meralap, Mbak. Saya dari poskota Jateng, Mbak. Bukan suara burung. Iya, poskota Jateng. Baik-baik. Ada empat poin yang bisa saya tangkap dari penjelasan Pak Edi, Pak Sapari, Pak Gun, dan Pak Ferdinand. Yaitu soal kacamata, tabayun, profesionalisme, dan kejelasan. Saya ingin bertanya kepada Bapak-Bapak Selaku Narasumber. Selama ini apakah pers sudah bisa menjadi kontrol sosial bagi masyarakat? Dan apakah sudah bisa menjadi kacamata yang jernih bagi masyarakat ketika kompleksitas di atas, di tengah-tengah permukaan masyarakat selalu muncul? Demikian, Mbak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Prof Gunarto, silakan. Terima kasih ya, Saudara Wisnu Adi dari poskota Jateng. Saya menjawabnya pada relasi hubungan antara suara rakyat dengan pemerintah. Jadi fungsi sosial kontrol sebenarnya bagaimana media itu bisa menjadi suara masyarakat. Suara masyarakat tentang keadilan, suara masyarakat tentang diskriminasi untuk mendapatkan kejatraannya. Di satu sisi lain, media itu melakukan sosial kontrol terhadap penguasa. Karena penguasa yang mendapatkan rakyat, kemudian dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki begitu besar, bahkan menjadi oligarki kekuasaan. Sehingga sosial kontrol itu selalu ada dalam hubungan relasi antara media sebagai suara masyarakat yang berhadapan dengan pemerintah atau bahkan oligarki kekuasaan yang tidak mensuarakan rakyat. Sehingga dalam relasi itu, saya kira peran Mahdia melakukan, terus melakukan sosial kontrol untuk mengungkap kebenaran, untuk mengungkap keadilan yang menjadi suara batin masyarakat. Saya kira dengan itu, media mendapat dukungan yang luas dari masyarakat secara umum, karena media tetap mensuarakan suara hati masyarakat yang tidak didengar oleh penguasa. Saya kira sosial kontrol dalam perspektif yang begitu menjadi bagian penting di dalam perjuangan media. Terima kasih, Bu Nusa. Ya, demikian Mas Wisnu, semoga bisa menjawab. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Susiawan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jateng. Untuk para narasumber, bagaimana tanggapan atau pendapat para narasumber terhadap fenomena banyaknya media yang bekerja tanpa disiplin verifikasi dan etika jurnalistik, mengejar kecepatan tanpa kecermatan, mengejar sensasi tapi mengabaikan esensi atau substansi, mengejar viralitas tanpa memikirkan kualitas, dan mengutamakan profit tanpa memikirkan dampak negatif. Nah, ini mungkin sekaligus sebagai refleksi akhir bagi para rektor. Kita mulai dari Prof. Eddie terlebih dahulu. Terima kasih Pak Susiawan untuk pertanyaannya. Prof. Eddie Monggo. Baik. Jadi memang itu yang terjadi sekarang. Karena itu yang terjadi sekarang, sekarang semua kan bisa jadi wartawan. Semua pengen viral dan sebagainya. Jadi yang kita sarankan ya para insan-insan pers ini memberi imbangan, berita-berita yang berimbang. Jadi kalau mereka terlalu bombadis, terlalu cepat-cepat, terlalu ini, kemudian dengan gaya seorang ulama, seorang tokoh, seorang ini, keluar belakangan, tetapi ini yang ditunggu masyarakat. Kira-kira demikian. Sebagai penyimbang enggak? Ya, baik. Terima kasih. Pak Dr. Supari. Terima kasih. Singkat saja, justru ini yang saya katakan yang mostly sudah baik, tapi yang ini yang menurut saya enggak banyak sebenarnya yang seperti ini, tapi memang ditemukan tadi saya sepakat. Ini yang perlu dibina, perlu dikawal, perlu disadarkan tentang tujuan-tujuan, interes-interesnya itu perlu di tingkatkan kompetensinya ya, saya kira yang ini terkait kompetensi yang bersangkutan. Barangkali ada hal-hal yang lebih penting daripada profesi jurnalistik itu sendiri. Jadi sebenarnya ini adalah menggali masa depan dia sendiri sebenarnya yang enggak baik gitu ya. Artinya ini kan juga akhirnya dicatat ya. Ada pihak-pihak yang enggak mau kalau diwawancarai oleh ini, itu, akhirnya mulai ke sana. Nah, jadi artinya kita akan dapat apa yang kita berikan. Saya kira itu ya. Kalau di kami, sing soponan durupari, orang bakal ngunduh alang-alang. Kami punya kata itu, kalimat itu, narasi itu. Itu enggak bisa. Kalau Prof Gunar itu bagaimana nih Prof? Ya, ini saudara saya, ini mahasiswa siawan sebagai wartawan senior itu, pertanyaannya sangat menggelitik kita ya. Dalam perspektif kekinian itu, itu menunjukkan kompleksitas media, juga kompleksitas masyarakat. Jadi terjadi kultur masyarakat baru yang sangat mempengaruhi apa eksistensi atau respon media masa ya. Sehingga dalam ini viral tanpa kualitas itu menggambarkan peradaban masyarakat sekarang. Dengan nadirnya Basher yang berkonotif negatif itu, akhirnya media itu taruh dalam peradaban baru yang sekarang lebih banyak kepada berapa jumlah follower, bukan pada kualitas pemberitaan. Sehingga masyarakat sekarang itu lebih banyak menyeting-nyeting berita dengan melakukan viral. Dan itu respon media menjadikan situasi yang kompleks. Sehingga menurut saya tadi Prof. Eddy tetap mengedepankan nilai-nilai profesionalisme, terutama memberikan keberimbangan, mengedepankan tabayun itu. Dan lebih makro sebagai fungsi media untuk melakukan atau mengungkap nilai-nilai pendidikan, mengungkap nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan sebagai suara masyarakatnya. Yang selalu diperjuangkan oleh media. Saya kira itu Bu Wilsa. Baik, terima kasih. Dan secara singkat Pak Ferdinand bagaimana nih Pak? Ya, saya setuju Mas Gun tadi kultur masyarakat baru. Yang orientasinya kan tadi ya Mas sudah jelas ya, kaya, banyak duit, itu kan selalu membentuk orang yang penting viral gitu loh. Konten rak penting gitu kan, rak mutu, rak popong, yang penting viral misalnya itu. Itu kan kultur baru. Yang itu tanda penting menjadi tantangan dari media sendiri. Nah, solusi konkretnya ayo Mas bareng-bareng baik dunia pendidikan. Karena kita itu literasinya lemah. Mungkin sejak SD. MOU-nya jangan dengan perguruan tinggi, dengan SD. Jadi anak-anak itu punya fondasi literasi yang benar gitu loh. Itu yang menurut saya konkret dilakukan. Tetapi memang kita berhadapan dengan itu. Malah kita bedah filsafatnya Heidegger. Teknologi informasi itu untuk apa coba? Ya akhirnya ujung-ujungnya kalkulatif ekonomi gitu. Maka kalau saya ya berani mengambil jarak, itu yang harus kita latih ke anak-anak, berani mengambil jarak. Bukan memisahkan ya, bukan menjauhkan, tapi mengambil jarak. Karena kalau enggak kultur kita memang seperti ini, akan ke arah sana. Gitu jawaban saya Mbak Wilsa, dan untuk mengatasi, yuk kerjasama dengan pendidikan, dunia pendidikan. Baik, terima kasih. Terima kasih para rektor. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, karena tidak bisa membuka ruang untuk diskusi dan tanya-jawab lagi, karena waktu yang sangat terbatas. Nanti tanya-jawabnya bisa sambil main badminton bareng, atau renang di USM begitu ya. Atau mau sambil sepak bola begitu. Ya baik. Saya tidak akan menyimpulkan, karena ini merupakan sebuah refleksi dari para rektor, tentang bagaimana dengan adanya Hari Pes Nasional ini, namun beberapa kata kunci tadi sudah saya sempat catat tentang bagaimana kita bisa tetap mempertahankan pers jurnalistik yang berkualitas, yang bermanfaat, yang relevan. Kemudian tetap mengutamakan kejujuran dan juga kebenaran. Karena memang kita hidup di era post-route, di era disrupsi digital yang semuanya serba tidak jelas. Tapi ini Pak Amir, kawan-kawan PWI Jateng, dan di seluruh Indonesia, masih ada harapan yang positif dari perguruan tinggi untuk bisa bersama-sama bersinergi, kalau menurut Pak Ferdinand begitu ya, sinergi untuk membangun pers, media, dan juga generasi yang positif juga nantinya. Ini kayaknya sama dengan programnya Mas Menteri ya, MBKM, ada link and match antara perguruan tinggi dan juga media salah satunya. Baik. Saya akan menutup talk show pada siang hari ini dengan ucapan terima kasih. Refleksi yang luar biasa, saya mendapatkan beberapa pesan lewat Japri, apresnya sih dari beberapa kawan yang mengatakan bahwa refleksi Pak Rektor ini luar biasa untuk PR kita ke depannya supaya tetap menjaga pers, tetap positif dan berkualitas. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah bersedia membagikan refleksinya di siang hari ini. Prof. Eddy, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Prof. Gunarto, untuk Pak Ferdinand, dan juga untuk Pak Dr. Supari. Terima kasih banyak untuk para narasumber. Dan saya juga minta maaf jika ada salah-salah kata. Baik. Terakhir, saya ingin mengucapkan untuk Bapak-Ibu semuanya, semoga sehat, semoga kita tetap bersama-sama bersinergi untuk pers yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kembalikan ke Mbak Mira. Terima kasih. Selamat siang.